Pemirsa Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan MM 49 tahun yang merupakan warga RT05 Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. MM ditangkap atas kasus membawa kabur dan menggadaikan motor milik temannya. Polsek Jambi Timur berhasil menangkap pelaku MM 49 tahun yang membawa kabur dan menggadaikan motor milik temannya. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Jambi Timur AKP Yumikaputra, kejadian tersebut terjadi pada 30 Januari 2023 di Pelabuhan Pasir Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur. Kejadian tersebut bermula saat pelaku MM meminjam sepeda motor milik DW dengan alasan ingin membeli minyak oli. Setelah mendapati motor tersebut, MM langsung membawa kabur dan menggadaikan kendaraan itu tanpa sepengetahuan temannya. Mendapat laporan tersebut, Polsek Jambi Timur langsung melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti satu unit sepeda motor yang digadaikan di Sarolangun. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 19 juta rupiah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Yang mana pelaku atau tersangka berpura-pura meminjam kendaraan milik pelapor, kemudian melarikan dan menggadaikan kendaraan tersebut ke wilayah Sarolangun. Tersangkanya kenal resili pesat ini? Saat ini dikasih kita dalami, jadi tersangka baru melakukan perbuatan sekali ini, namun mungkin masih kita dalami, mungkin ada perkara-perkara terlalu yang melibatkan tersangka. Karena mungkin kenal yang pelapor, tidak memberi percayaan terhadap pelaku. Namun disalahgunakan dan digadaikan kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka ditancam dengan pasal 372 KUHP, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!